Gua puasanya berapa? Jam 9, 10 menit Halo teman-teman Kembali lagi di vlog kami Semoga kalian sehat-sehat saja Dan kami Mohon maaf lahir dan batin Min Min al-aidin wal-fa'ijin Maafkan lahir dan batin Kalau tiba laku enak Oh gitu ya Jadi kalau menghafal sesuatu Kalau dibuat laku rasanya enak Malam takbiran Malam takbiran Jadi ini untuk terakhir kali Aku akan siapkan Masakan bukan puasa untuk suamiku Istimewa Kamu yang istimewa Suamiku yang manis, yang istimewa Yang sangat baik sekali Nah Tapi ini spesial Karena biasanya kami sering masak-masakan Indonesia Indonesia Nah hari ini Ini buka puasa Malam takbiran Khusus dengan Masakan Jerman Banget Ayo aku siap-siap Dan aku akan memperlihatkan Apa yang saya akan masak Masakan pertama yang saya akan masak adalah Nasi Tapi Tapi kan orang Indonesia Biasanya kan Nggak makan nasi Nggak bisa kenyang Tapi di Jerman Ada nasi yang spesial Yang tidak ada di Indonesia Yaitu Mekrais Nasi susu Ini malah Kayak pencuci mulut Dan itu Beras Yang dimasak Dalam Susu sapi Dan dikasih Gula Dan vanila Dan menurut saya sih Itu rasanya enak banget Ini kebanyakan orang Indonesia yang saya kenal Nggak begitu suka Tapi mungkin Apakah ini seperti pupur? Mirip pupur Mirip pupur Ya itu kayak Nasi Yang agak lembek Yang manis Dan ada rasa Susu sapinya Oke Jadi itu yang pertama Yang saya akan siapkan Apa itu? Ini yang kedua Yang saya akan masak Ini ngoki Ini Ini belum dimasak Tapi ini kayak Mirip cilok sedikit ya Bentuknya kayak cilok ya Memang Mie sedikit mirip dengan cilok Tapi ini dibuat dari Kentang Apalagi Apalagi Belum tahu Surprise Surprise Mungkin buah-buahan Upsalat Di Indonesia kan ada sok buah Kalau di Jerman Ada upsalat Salat Buah-buahan Ya Lah Ini buah-buahan Yang akan saya menggunakan Untuk salatnya Salat buah-buahan Yaitu Apal Bier Pisang Dan Anggur Oke Dan saya juga Nasi Kismis Biar Biar Lebih enak Yip Tos Tidak Biar Enak Rasanya Sekarang saya masak Nasi susu Coba Ini Sudah saatnya Buka puasa Tapi Suasananya Endah sekali Ini malam Takbiran Ini Apa Tukul-tukul Buah apel Suasananya Endah sekali Tepat sekali Jangan buka puasanya Sayang Selamat buka puasa Terima kasih Ini menu Paling Jerman banget Ini Ini sudah saya masak Tadi Siang Ini Saus tomat Terus Ini Mogi Ini Ayam Dari kemarin Terus Ini Salat Sebuah Terus Nasi susunya Masih Sebentar lagi Ya harus Nunggu Sebentar lagi Tapi ya Kita makan dulu ya Sayang Ayo makan yuk Matang lul Matang lul Amin Bismillah Semua dari mana dulu Ya Biasanya Malay sama yang Ini kan Enggak yang manis dulu Masuk Enggak Kalau di Indonesia Yang manis dulu Di Jerman enggak Seperti kurma Seperti gitu Enggak ada kurma Ini kan Jerman banget Tapi kalau Kalau di Jerman Biasanya Paling ada sop Kalau sop ini Ada kayak sop ayam Jadi kamu bisa Kalian dengan sop ayam Oke Saya coba ya Ronde pertama Ini kan menu Jerman Saya coba sup ayamnya dulu Teman-teman Masih enak Ini masih Dari kemarin Karena harus siap Tapi memang enak Mungkin campur jilat Namanya apa Ngoki Coba dulu Gimana rasanya Mirip jilat enggak Bentuknya sama Tapi rasanya beda Ya Ini kan dari Kentang Dan tepung Ceriku Nah Jadi Ronde kedua Di Jerman Biasanya Ini makanan Kayak udama Ya udah Saya makan ini dulu Saus Tomat Kalau mengikuti Budaya Jerman Terus Ini Sama itu Sup Eh Ya sup Buah Saus Sausnya Ada Saitan Saitun 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 Menurut saya itu Sausnya Hari ini Aku sangat suka Tapi ya Mudah kamu juga Gagal dia Kamu sudah kurus Ideal Kampang Manis Coba Coba bakso ayam Bakso ayam ya Kepal Enak Enak Ini Saitun Nikmat Loh Kami tak makan Oh ya Aku kan Yang kuasa Kamu Aku 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 Penasaran Lihat dia Mencoba Masakanku Jadi Aku makan Seperti Pastilah Kalau sayang Rasanya Enak Loh Jadi sekarang Nasi susunya Sudah Siap Ini Jadi sekarang Semuanya sudah siap Dan aku juga bisa ikut makan Inilah teman-teman Kalau di Jerman itu Makanannya itu ada Tiga jenis Makanan pembuka Makanan yang Besar Atau makanan yang inti Terus makanan penutup Kalau menunya Komplit Biasanya itu Tiga Ronde Tiga Ronde Tapi kita punya Hanya dua Menu Ya Kita punya Tiga Ini yang pertama Biasanya Salat Atau Sok Yang itu Makanan yang Tidak terlalu Berat Di perut Ronde kedua Makanan utama Yang ada Carbohidrat Seperti ngoki Sama Daking Dan sayur Terus Akhirnya kan Percuci Itu Sama Itu harus dimakan Bersama Bisa sendiri-sendiri Tapi Biasanya Kalau nasi susu Dicampur Buah-buahan Itu cocok Jadi ini Memang menunya Sangat Spesial Jerman Bukan spesial Tapi Untuk Seperti hari raya Biasanya Di rumahku Ada Tiga menu Yang pertama Makanan pembuka Pembuka itu Asin Tidak manis Terus Kedua Makanan inti Utama Terus Pencuci Kalau malam Takbiran Seperti ini Saya malah Kangen Opor ayam Sama ketupat Lontong Kau petis Maaf Tidak ada Ini Ayam Ini Hari raya Ala Jerman Besok kita Ujung-ujung Ke Rumahnya Mertua Kita tinggal Di rumah Mertua Kita Tidak kemana-mana Malatia Harus kerja Besok malam Jadinya Ya itu Suasananya Rindanya Di sini Mungkin Tidak kaya Di Indonesia Tapi Enaknya Tahun ini Besok juga Tanggal Merah di Jerman Jadi Saya Libur Tapi Dia harus Kerja Jadi ya Lebaran Ini Berkepatan Dengan Hari Isa Al-Masih Jadi Untuk Kolmat Kristen Umat Islam Bisa merayakan Bersama-sama Tapi Walaupun Itu Tanggal Merah di Jerman Besok Yang Kami Tidak merayakannya Tidak ada Kayak Pesta Tidak ada Yang Kayak Rame-rame 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 Terus Ya itu Kalau di Hamburg di Jerman Ini Apa ya Malah Dialihfungsikan Hari rayanya Menjadi Hari ayah Ya itu Juga Hari ayah Karena Kalau ada Hari ibu Tentunya Ada Hari ayah Juga Ada Hari anak Hari Oma Hari Opa Hari Tante Hari Kalau Hari Anah Ada Cuman Hari Opa Oma Belum Tau Gak 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 Tante Tante Gak Tau Adanya Hari Tante Londo Mana Ada Sudah Habis Sayang Ronde ke Tiga Saya siapkan Ronde Ketiga Nasi susu Dengan Buah-buahan Reaksi Suamiku Makan Hubur Nasi susu Ya Nasi susu Coba ya Kalau yang harus cidak Gimana Enak 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 Masak Ini Di Indonesia Itu Bubur Nasi Coklat Ada Bubur Juga Di Indonesia Ada Bubur Tapi Gak Pake Susu Bubur Nasi Tapi Gak Bapak Susu Itu Namanya Apa Ya Kalau Tau Teman-teman Tolong Ditulis Di kolom Komentar Itu Rasanya Hampir Kayak Gitu Cuman Kan Itu Ada Rasa Susunya Kalau Yang Di Derman Kalau Di Indonesia Ada Gula Jawanya Juga Sambut Gula Jawa Ibu Sering Masak Ini Pas Hari Jumat Karena Di Keluarga Ini Gak Dimana-mana Di Jaman Tapi Di Keluarga K Kalau Hari Jumat Biasanya Untuk Makanan Utama Dia Masak Yang Manis Kayak Pancake Kayak Nasi Susu Kayak Bubur Ya Gak Tau Kenapa Tapi Karena Itu Gampang Cepat Anak-anak Biasanya Suka Jadi Ya Sering Ada Meijas Ini Kalau Untuk Orang Lapar Ini Kainak Pange Ada Kismis Ada Kismis Ada Kismis 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 Tapi Ya Kebanyakan Orang Indonesia Yang Saya Kenal Yang Pernah Coba Ini Ya Agak Kaget Kok Nasinya Masak Dengan Susu Sapi Kok Manis Kayak Pertama Bingung Dan Banyaknya Enggak Begitu Suka Tapi Mungkin Lama-lama Suka Karena Aku Juga Ingat Waktu Pertama Kali Ke Indonesia Keju Menurut Saya Keju Pasti Asin Ya Tapi Kok Kalau Pencuci Mulit Ada Matabak Pisang Keju Kok Bisa Dicampur Itu Yang Manis Ternyata Enak Banget Dan Juga Alpukat Alpukat Itu Jus Alpukat Kan Manis Untuk Saya Itu Kaya Sayur Gak Bisa Manis Tapi Pertama Kali Aku Coba Jus Alpukat Enak Banget Enak Alpukat Alpukat Rasanya Tidak Ada Rasa Cuman Kaya Hambar Cuman Kalau Dicampur Dengan Gula Coklat Rasanya Mantap Sekali Enak Kalau Nasi Cukup Netral Jadi Bisa Untuk Asin Bisa Manis Cuman Indonesia Selalu Asin Karena Terbiasa Untuk Makanan Kok Juga Habiskan Nanti Ada Intinya Kan Ibu buru Nasinya Sudah Nasi Susunya Sudah Saya Sudah Kenyang Terima Kasih Terima Kasih Teman Teman Sudah Menonton Mudah Mudah Kalian Tertarik Dengan Bagaimana Bisa Takbiran Di Jerman Masakan Khas Jerman Snack 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 Nekala Jerman Mungkin Menunya Sangat Berbeda Dengan Menu Indonesia Tapi Bisa 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 Untuk Mengobati Rasa Kangen Di Indonesia Rasa Kangen Ini Masakan Jerman Bisa Mengobati Rasa Kangen Indonesia Daripada Nggak Ada Sama Sekalig Jadi Dinikmati Dimana Saja Di Tempat Apapun Selama Tempat Ada Ada Makanan Dinikmati Ya Senang Ya Ya Mau apa lagi Semoga terhibur Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Karena Subscribe itu gratis Dan sampai jumpa di Vlog-vlog berikutnya Tada Tadam 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 Yes Yes Have , In Ni It's